Halo guys, hari ini kita mau nge-review Dyson MRAP lagi Nah, kemarin ini udah sempet bikin videonya Cuman, gue delete karena Kayaknya kurang pas Nah, hari ini kita review lagi ya Nah, gue udah sedikit bisa ngedit-ngedit lah Nah, ini tuh kita di dalamnya tuh dapet yang seperti ini Itu dapet case-nya juga Ya gitu Dalamnya tuh ada ini Lain yang terlalu Lain yang terlalu Lain yang terlalu Lain yang terlalu Maaf ya, cahari yang terang Terus kita dapet ini juga Nah Kita di dalamnya tuh dapet Seperti ini Nah, dulu guys Buki banget kan Nah, sedangkan gue tuh dari dulu Gak bisa Nata rambut lah Nah, ini alatnya Nah, gitu Ini bukunya Lainnya guys Nah, terus ada Sikat pembersihnya Terus Ini buat hair dryer Hair dryer Nah, ini buat ngegulungnya Buat bikin kerli lah Lambutnya kerli gitu Nah, ini ada yang besar Nah, ini ada yang besar Ada yang kecil Masing-masing Satu Nah, ini Disisir Ada dua macem modelnya Nah, ini Ini ada sisir Yang buat volume Begitu Disini juga Di boxnya Itu ada Petunjuknya Ini buat Jadi apa Seperti apa Nah, biasanya Itu kalau gue pergi Karena rambut tuh Habis dicet Jadi agak-agak Kering Sebelum Biasanya sebelum pakai Risen Arab ini Ini pakai Ini pakai Nah Ini kayak Putan Rambut Ujungnya aja Kering banget Karena habis Dicat Setelah itu Kita bagi Nah Kemarin ini Ada Kemarin Beli Ini Ada Deheh free Tapi ini Light Light hole Jadi Ini Pakainya itu Setelah Dan ini Kata orangnya Ini juga bisa buat Heat protection Jadi Itu Kita Biasanya Pakainya yang Head dryer Dulu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati